Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Syahabat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara lapor SPT Yang penghasilan kita lebih dari 60 juta Mari kita mulai Kita buka browser kita Boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla Boleh pakai browser apapun Kemudian ketik di bilah alamat pajak online Ini perhatikan Pajak online Kemudian enter Kemudian Arahkan kursor Ke bagian paling atas Login Direkturat Jenderal Pajak Klik saja Nah Setelah itu ini close saja Silakan login Menggunakan NPWP Anda Kemudian sandinya Jangan lupa Masukkan Kode Capca Nah setelah itu Klik Login Nah Setelah login Maka nanti Anda Akan menemui Halaman seperti ini Maka klik saja Buat SPT Nah setelah itu Anda Semua Klik saja Tidak Apakah Anda menjalankan lusaha atau pekerjaan bebas Klik tidak Apakah Anda serang suami atau istri Yang menjalankan kewajiban Perpajakan terpisah Klik saja tidak Yang nomor 3 juga tidak Yang terakhir juga tidak Kemudian Klik SPT 1770S Dengan Panduan Oke setelah itu Anda diminta Untuk Mengisi data formulir Klik saja normal Ya Kemudian Ini Jangan di klik ya Pembulatan ya Kemudian disini Kalau Belum muncul 0 ya Yang pembulatan ke Ini kalau belum muncul 0 Berikan Angka 0 Kemudian klik selanjutnya Bagian Kanan bawah Nah setelah itu Anda diminta Untuk Memasukkan Daftar potongan Atau Pemungkutan PPH oleh BK lain Dan PPH yang ditanggung Oleh pemerintah Ya Kemudian klik Tambah Ya Yang saya kasih Anak panah Merah Nah setelah itu Anda pilih Ini pasal 21 Ya Nah NPWP Pemotong pajak Ini Ini adalah NPWP Sekolah Nanti bisa Anda Tanyakan Di Bendahara Ya Di Bendahara Nanti dia akan tahu NPWP nya Kemudian Kemudian Ini ketika Saya dimasukkan Nomor NPW Bendahara Sekolah Maka otomatis Ini akan muncul Disini Karena saya Dinas di SMAN Satu kayangan Muncul SMAN Satu kayangan Nah kemudian Nomor bukti Ini bisa dilihat Di Apa namanya Di SPT kita Kemudian Tanggal bukti Juga bisa dilihat Di SPT kita Jumlah PPH yang dipotong Juga bisa Dilihat di SPT kita Nah Nah seperti ini ya Nah seperti ini Tadi nomor NPW Bendahara Ini dari sini Ini bisa kita Ambil dari sini Di bagian bawah Ya 00831 Coba kita cek Tadi ya Ini 00831 Dan seterusnya Ya Kemudian Tadi Yang Nomor bukti Pemotongan Ini ada di Sini Perhatikan Ini nomor bukti Pemotongan 12 12 16 00001 Ya Kemudian Disini Bukti tanggal Ini 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 di Awur Saya tidak masalah Yang penting ini Tahun 2023 Kalau kita Membuat pajak Tahun 2022 Nah Kemudian Jumlah Yang dipotong Ini 656 850 Ini ada Disini ya Perhatikan Di Angka Di baris 22 Ya Saya kasih Tanda panah Ini 656 8 50 Jadi semua Bisa diambil Dari Slip Potongan Pajak Yang dikasih Bendara Jadi kalau Anda belum punya Seperti ini Silahkan Minta di Bendara Sekolah Atau Bendara Instansi Nah Setelah kita Isi Pasal 21 Kemudian NPWP Pemotong Pajak Yang ini Matis Muncul Instansi Kita Nomornya Ada Di SPT Kita Tanggal Bukti Juga Ada Ini Tinggal Dilihat Setelah itu Klik Simpan Setelah itu Maka Muncul Seperti Ini NPPP Pemotong Pajak Nomor Bukti Tanggal Bukti Pasal 21 656 850 Nah Setelah itu Kita Klik Selanjutnya Nah Setelah itu Kita Diminta Memasukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sebelum Dengan Pekajian Kita Dimasukkan Disini Dari Mana Kita Lihat Nah Kita Lihat Disini Nah Disini Di Baris 15 Jumlah Penghasilan Neto Masukkan Disini Kebetulan Saya punya 80 Juta 637 017 Rupiah Nah Masukkan Disini Maka Menjadi Seperti Ini 80 Juta Sekian Setelah itu Klik Selanjutnya Nah Setelah itu Anda Diminta Atau Ditanya Apakah Anda Memiliki Penghasilan Dalam Negeri Lain Klik Tidak Kemudian Klik Selanjutnya Kemudian Apakah Anda Memiliki Penghasilan Luar Negeri Klik Saja Tidak Kemudian Klik Selanjutnya Setelah itu Diminta Apakah Anda Memiliki Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Klik Saja Tidak Kemudian Klik Selanjutnya ditanya lagi apakah anda memiliki penghasilan pajaknya sederhana secara final klik saja tidak kemudian klik selanjutnya nah setelah itu anda diminta memasukkan harta ya memasukkan harta ini bisa kita memakai harta pada SPT tahun lalu atau kita bisa menambahkan harta baru kalau kita memang mempunyai harta baru oke anggap saja kita tidak ada perubahan harta maka kita klik harta pada SPT tahun lalu nah inilah harta tahun lalu ya misalkan uang tahun 2016 8 juta general motor 16 juta nilainya rumah misalkan 12 juta kemudian klik selanjutnya nah setelah itu anda diminta apakah anda memiliki utang jawab saya tidak kemudian selanjutnya kemudian apakah anda memiliki tabungan jawab saya tidak klik selanjutnya nah setelah itu status kewajiban pajak suami istri ya kalau memang kawin klik saja kawin ya kalau memang sebagai kakak atau kepala keluarga klik saja atau pilih saja kakak atau kepala keluarga nah kemudian disini otomatis kawin ya atau dipilih kawin kalau tidak muncul otomatis nah disini dipilih tanggungan tanggungan ini bisa kalau anak istri saja maka satu kalau istri satu anak-anak satu berarti dua kalau anak kita dua itu berarti tanggungan kita adalah tiga ini bagaimana kita lihat lihat disini nah ini kak gari sepiring dua berarti tanggungan kita itu nilai besarnya adalah dua dua ya berarti tanggungan ini ya oke nah setelah itu anda apakah anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPH klik saja tidak kemudian klik selanjutnya kemudian apakah anda melakukan pembelian PPH pasal 25 ini apa masukkan angka 0 apakah anda sudah membayar STP PPH pasal 25 masukkan juga 0 kemudian klik selanjutnya nah ini otomatis ya setelah isinya kita benar maka ini akan otomatis 13 juta sekian ini otomatis 656 850 juga otomatis nah selanjutnya ini 0 0 nah ini yang penting nihil ya nihil atau 0 ini yang penting nanti andekan ini tidak nihil maka pasti ada yang salah maka harus diulang oke ketika ini sudah 0 maka ini kita sudah sudah berhasil artinya isian kita itu tepat dan benar maka ini perhatikan yang penting nihil ya kalau tidak nihil nanti harus diulang oke klik selanjutnya nah setelah itu disini proses kurang atau lebih bayar tidak ada ya ini ales tidak ada nanti kalau kalau salah maka disini ada ada angka yang muncul kalau tidak ada yang muncul itu berarti sudah benar kemudian klik selanjutnya nah kemudian disini diminta persetujuan klik saja setuju atau agree lagi klik selanjutnya nah kemudian disini anda diminta ambil kode verifikasi ya ini keterangannya jenis formulir 1770S tahun pajak 2022 pembelutan 0 status SPT nihil jumlah 0 catatan lengkap maka anda diminta untuk mengambil kode verifikasi nanti akan dimasukkan ke email anda klik saja yang disini ya kemudian klik apa nanti yang muncul nah muncul seperti ini apakah kode dikirim lewat email atau lewat hp nah misalkan lewat email ya maka klik ok nah setelah itu muncul seperti ini sukses ya token telah dikirim ke email anda berarti kita harus buka email kita nah setelah email kita buka nanti kita masukkan kesini ya kita masukkan kesini kode verifikasinya oke setelah itu kita lihat email nah emailnya ini kode verifikasi anda adalah 9 FB 122 ini yang kita masukkan disini tadi ya masukkan kode verifikasi nah kita masukkan 9 FB 122 kemudian klik kirim SPT nah setelah itu selesai ya selesai anda diminta memberi penilaian ya SPT anda berhasil dikirim bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email anda apa respon anda terhadap layanan ini kalau anda memang bilang kalau memang anda puas silahkan klik puas kalau anda tidak puas klik silahkan puas andaikan saja anda puas klik puas nah setelah itu muncul seperti ini yang terakhir ya jadi kan disini tahun masa pajak tahun 2022 apa namanya bulan tanggal 1 bulan D Desember yang penting tahunnya ini tahun 2022 pembulatan ke 0 status nihil ini yang paling penting status nih nihil jadi kita sudah berhasil membuat lapor SPT tahun 2022 sekarang coba kita lihat email nah setelah kita lihat email maka muncul pemberitahuan bukti penerimaan elektronik ya penyampian SPT elektronik Direkturat Jenderal Pajak oke namanya siapa NBPP siapa tahun pajak tahun berapa sampai dengan nominal 0 status SPT nihil berarti kita sudah selesai dan berhasil membuat lapor SPT guys sampai disini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati